Vaksinasi COVID-19 bagi lansia di Kabupaten Kuburaya menargetkan setidaknya 43.000 warga lansia. Namun hingga saat ini, capaian vaksinasi tersebut masih cukup rendah. Dinas Kesehatan Kuburaya pun terus melakukan pendataan agar vaksinasi dapat tepat sasaran. Dinkes juga memprioritaskan vaksinasi diberikan bagi lansia yang rentan, yakni lansia yang memiliki komorbid atau penyakit bawaan. Lansia memang kita sampai saat ini agak rendah, belum capai target, memang cukup lumayan. Kami di Kabupaten Kuburaya sedang mengumpulkan data lansia dan data orang-orang yang komorbid, yang data-data orang yang komorbid yang ada di Kabupaten Kuburaya. Sebelum sakit, kita antisipasi dulu mereka-mereka ini. Dinas Kesehatan Kabupaten Kuburaya terus memantau kesehatan warga lansia melalui program salju terpadu agar lansia tidak terpapar COVID-19. Sambil menunggu giliran vaksinasi karena stok vaksin didatangkan secara bertahap.